Hai semuanya, apa kabar? Selamat datang kembali di channel Hewan Populer. Para ilmuwan dan peneliti tidak hentinya melakukan pencarian terhadap spesies yang ada di bumi ini. Berdasarkan pencarian yang dilakukan, maka ditemukan beberapa spesies hewan yang baru dari berbagai penjuru dunia. Salah satunya ditemukan di Indonesia. Tim peneliti berhasil mengidentifikasi dan memberi nama untuk hewan tersebut. Beberapa nama yang diberikan untuk spesies yang ditemukan adalah wujud apresiasi atau penghargaan terhadap seseorang. Mau tahu hewan apa saja yang dimaksud dan siapakah orang-orang tersebut? Nah, berikut ini adalah 10 spesies hewan yang baru-baru ini ditemukan versi Hewan Populer. Namun sebelum lanjut, jangan lupa klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasimu agar kamu tak ketinggalan update-an terbaru dari channel Hewan Populer. 10. Ikan Gobi Fenderhorstia donarnale yang merupakan nama latin dari ikan Gobi yang ditemukan di ujung timur Indonesia, yaitu Papua Barat. Ikan Gobi yang satu ini memiliki tubuh yang kecil memanjang. Ikan hanya dapat tumbuh dengan panjang kurang lebih 40 mm. Ikan ini memiliki motif di tubuhnya yang secara berkala melingkari bintik-bintik kuning muda. Motif tersebut akan semakin jelas dalam beberapa pencahayaan. Garis-garis biru dan bintik-bintik kuning akan membantu kamuflase ikan ini pada substrat berpasir. Jadi, motif yang dimiliki ikan ini juga berfungsi sebagai alat pelindung diri dengan cara berkamuflase. 9. Janice Dogfish Janice Dogfish atau Squalus clarkae ditemukan oleh para ilmuwan asal Florida. Pemberian nama untuk hiu spesies baru ini diambil dari Eugene Clark yang dijuluki sebagai Shark Lady. Ikan ini dapat ditemukan di Teluk Meksiko dan Samudera Atlantik. Janice Dogfish adalah anggota Squalus, genosi Udogfish, dalam keluarga Squalidae. Hiu ini memiliki ukuran tubuh kurang lebih 50-71 cm. Selain itu, hiu ini memiliki bola mata yang besar berwarna biru terang. Nah, awalnya nih, spesies ini dianggap sebagai bagian dari kompleks spesies Squalus Mitsukuri. Namun, dengan menggunakan pengujian genetik dan morfologi baru, Dr. Flieger dan rekan penulisnya mengklasifikasikan bahwa Janice Dogfish sebagai spesies hiu yang baru. 8. Kumbang Semut Kumbang semut dengan nama latin, Nymphistar cronaweri, ditemukan di wilayah Costa Rica. Kumbang yang satu ini tidak terlihat seperti kumbang yang lainnya. Selain karena ukurannya hanya sekitar 1,5 mm, kumbang ini hidup di spesies semut tentara. Ya, bisa dibilang kumbang ini suka berpura-pura menjadi semut. Karena tubuhnya yang berwarna orange kemerahan, ditambah lagi dengan tubuh yang kurus, baik bentuk, ukuran, dan warnanya mirip dengan koloni semut yang hidup bersama mereka. Maka sempurnalah penyamaran kumbang semut ini. Gak heran kalau keberadaan kumbang yang satu ini tidak terlihat keberadaannya oleh mata kita. 7. Kumbang Gua Kumbang gua dengan nama latin, Suidites Belus, pertama kali ditemukan di China Selatan. Kumbang ini di dalam gua di Duan, Provinsi Guangxi. Kumbang ini memiliki panjang kurang dari 1,2 cm. Menurut SUNY College of Environmental Science and Forestry, kumbang ini paling mencolok karena punya kepala panjang dan protorax yang dramatis. Bagian tubuh tepat di belakang kepala tempat sepasang kaki pertama menempel. Selain itu, kumbang gua memiliki tubuh yang kurus dan memanjang, serta warna tubuhnya merah kecoklatan. Karena tinggal di dalam gua, kumbang ini dianggap tidak pernah merasakan cahaya matahari. 6. Ikan Kadal Ikan ini memiliki nama latin, Batisaurus ferrox. Ikan kadal ditemukan di laut dalam sekitar wilayah Australia pada kedalaman 1.000 hingga 2.500 meter. Ikan ini dijuluki sebagai ikan kadal, si monster ganas. Alasannya karena kepalanya yang menyerupai kadal dan memiliki gigi yang tajam seperti monster. Giginya yang tajam menempatkan ikan kadal sebagai predator di wilayahnya. Ikan kadal memiliki keistimewaan, yaitu terletak pada matanya. Matanya bisa membantu mereka mendeteksi sumber cahaya yang berasal dari mangsanya. Secara, ikan-ikan yang ada di laut dalam biasanya menggunakan cahaya dari tubuhnya. Oh iya, ikan kadal juga termasuk dalam hewan hermafrodit atau hewan berkalamin ganda. Meski begitu, ikan kadal juga tetap harus mencari pasangan untuk berkembang biak. 5. Orang Utan Tapanuli Orang Utan Tapanuli dengan nama latin Pongo Tapanuliensis merupakan salah satu spesies dari genus orang utan yang berasal dari daerah Tapanuli, Sumatera. Penemuan ini menjadi tambahan spesies baru dikelompok kerareksasa dalam kurun waktu satu abad terakhir. Setelah dilakukan penelitian terhadap spesies ini, diketahui bahwa tengkorak orang utan Tapanuli lebih kecil dibanding spesies orang utan yang lain. Selain itu, gigi taring atasnya lebih besar dari gigi taring spesies lainnya, memiliki bulu yang tebal dan keriting yang warnanya menyerupai warna kayu manis. Meskipun spesies ini baru ditemukan, tetapi masa depannya mulai terancam akan populasinya. Kasian banget ya, oleh karena itu kita harus sama-sama menjaga dan melindungi hewan langka yang masih ada. Ya setidaknya anak atau cucu kalian bisa lihat. 4. Epimeria Quasimodo Hewan kecil yang satu ini ditemukan oleh para peneliti Belgia di Antartika. Epimeria Quasimodo, itulah nama untuk hewan ini yang memiliki panjang sekitar 5 cm. Hewan ini dijuluki si bungku Quasimodo, pemeran dalam roman tragedi Victor Hugo, karena memiliki punggung berpunduk. Hewan ini merupakan salah satu dari 26 spesies ampipoda baru dari genus Epimeria, yang berasal dari samudera selatan. Epimeria Quasimodo memiliki warna tubuh yang cerah dan bentuknya yang meliuk-liuk atau beruas-ruas. Menurut The SUNY College of Environmental Science and Forestry, dalam jarang yang dekat, potret hewan ini menyerupai naga dalam mitologi. Selain itu, hewan ini juga dianggap mirip dengan udang, tapi hewan ini tidak memiliki karapak selayaknya udang atau lobster. Hmm, kalau menurut kalian, Quasimodo ini mirip hewan apa ya? Komen di bawah ya! 3. Buaya Ramping Afrika Tengah Setelah 80 tahun yang lalu, akhirnya untuk pertama kalinya, peneliti menemukan spesies buaya baru di Afrika Tengah. Spesies ini bernama Mekistopsleptorinchus, atau buaya bertubuh ramping Afrika Tengah. Buaya ini ditemukan di Kamerun hingga Tanzania. Mekistopsleptorinchus memiliki sisik yang kecil dan lembut, tubuh yang ramping, moncong yang panjang dan ramping, serta hidup di habitat air tawar yang wilayahnya terpencil dan jauh dari jangkauan manusia. Para peneliti mengatakan bahwa buaya ini memiliki kebiasaan berkamuflase ketika mencari makan dan berlindung. Oleh sebab itu, tidak mudah untuk menemukan buaya yang satu ini. 2. Mariana Snailfish Palung Mariana sebagai hamparan laut terdalam di bumi, menyimpan begitu banyak keanekaragaman hayati di dalamnya. Salah satunya adalah Mariana Snailfish, dengan nama lain, Pseudoliparis suirei. Ikan sepanjang 5 cm yang tembus pandang ini, mampu menjelajah hingga kedalaman lebih dari 8.200 meter di bawah laut. Karena tidak ada yang mampu menyelam ke Palung Mariana, maka tim peneliti internasional menenggalamkan sebuah kamera dan perangkat. Benda tersebut butuh waktu 4 jam untuk turun dari permukaan samudera ke tempat snailfish berenang. Tuh, kebayang nggak dalamnya gimana? Aduh, ampun deh. Dari rekaman tersebut diperoleh keunikan dari snailfish, yaitu memiliki fisiologi dan struktur yang unik. Mariana Snailfish memiliki kombinasi sirip punggung dan sirip dubur yang tidak ditemukan pada spesies lainnya. Nah, buat kalian yang belum tahu nih, nama latin Pseudoliparis suirei diberikan untuk menghormati pelaut pemberani Herbert Suirei, yang menjelajahi perairan terdalam dan menemukan Palung Mariana, yang juga dikenal sebagai Swairdip pada tahun 1875. 1. Ikan Wakanda Ikan Wakanda ditemukan di terumbu karang dalam samudera India, tempatnya di wilayah yang lepas pantai Tanzania, Afrika. Ikan ini diberi nama Cirila brus wakada atau Vibranium fairy versi. Pemberian nama tersebut dianggap sebagai bentuk penghormatan kepada Wakanda dan Black Panther. Meskipun diberi nama ikan Wakanda, bukan berarti ikan ini tubuhnya berwarna hitam ya seperti Black Panther, melainkan ikan ini ditemukan di tempat terisolir dan terumbu karang di Afrika. Penghormatan tersebut diberikan oleh Yi Kai-Ti, selaku penulis utama dalam tim peneliti. Ikan Wakanda memiliki ciri-ciri morfologi berwarna ungu cerah dan memiliki sisik yang kuat pigmentnya. Hal itu terlihat dari warna ungu yang dimiliki tetap melekat, meskipun telah disimpan beberapa waktu sebagai hewan uji penelitian. Itu dia 10 spesies hewan yang baru-baru ini ditemukan versi hewan populer. Nah, buat kalian yang punya informasi lain tentang penemuan spesies hewan yang baru lainnya, jangan lupa komen di bawah ya untuk saling berbagi informasi dengan teman-teman yang lain. Sebelum tayangan ini berakhir, jangan lupa like dan share video ini agar semakin banyak orang yang mendapatkan informasi menarik dari hewan populer.